Fakta-fakta ini juga diperkuat dengan pada saat sudah dilakukan visum terhadap korban. Dengan pertanyaan Pak Zaroni, visumnya seperti apa? Visum sudah tertuang dalam surat dakwaan, termasuk juga di dalam tuntutan. Dan pada pemeriksaan tambahan ditemukan A. Ditemukan alkohol pada lambung dan darah. B. Pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal, kanan, dan kiri. C. Pendarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas. Lima, sebab kematian, karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan benda tumpul sehingga terjadi pendarahan hebat. Jika dikaitkan dengan kronologis dan rekonstruksi Bapak, di dalam kronologis dan rekonstruksi itu memang terjadi lindasan di bagian bahu korban yang di situ memang melindas sampai hampir paruh dari badan korban. Jadi bila di sana dikatakan ada ruka pendarahan pada bagian perut sampai dengan dada, itu memang sudah benar. Dan ditambah, mohon izin, saya menunjukkan sebuah gambar Bapak. Maaf, itu di hasil visum itu adakah bahasa bahwa yang bersangkutan meninggal dikarenakan alkohol? Tadi sudah dijelaskan meninggal karena adanya pendarahan hebat majemuk di atas. Iya, I know, I know. Maksudnya gini, hakim ini kan berlandaskan putusan yang dia putuskan karena mengakibatkan meninggal itu gara-gara alkohol. Itu yang saya kejar sebenarnya. Terusin. Lanjut, lanjut. Jadi saya perjelas Pak Ahmad Soreni, jadi tidak ada identifikasi selama proses persidangan. Dan itu sudah ditanyakan juga oleh Majelis Hakim pada saat persidangan pemeriksaan Aliforensik, Bapak. Kebenaran saat itu saya hadir, jadi pada saat saya hadir sudah ditanyakan apakah ada kandungan alkohol di dalam tubuh korban? Ada. Apakah itu menyebabkan kematian? Aliforensik mengatakan tidak menyebabkan kematian. Yang menyebabkan kematian adalah pendarahan hebat di perut, dada, dan apa? Hati. Apakah bukti dari yang menyebabkan kekerasan benda tumpul di bagian lengan korban itu ada bekas ban dari mobil kendaraan tersangka? Ini Bapak. Ini kondisi jenazah sebelum dilakukan obdopsi. Allah. Biadab banget ini. Itu bekas roda ban itu mobil? Iya, itu Pak.